Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L disini. Oke, jadi ini adalah Nothing Phone 1. HP yang sebenernya aku tuh nggak ada niatan sama sekali ya buat dipikinin reviewnya. Karena aku tau, pasarnya tuh nggak bakalan banyak. Dan aku rasa video unboxing kemarin itu yaudah cukup. Nah, tapi setelah 2 minggu pake dan ngerasa harus ada yang disampaikan, yaudah, aku buat aja video kali ini. Video review dari Nothing Phone 1. Oke, kita pake patokan harga kalo kalian beli di Indonesia, yaitu 10 juta. Sebenernya harga HP ini nggak semahal itu. Cuma karena nggak masuk resmi ke Indonesia dan harus bayar pajak, ongkir, dan keuntungan buat penjual, makanya nih HP tuh ya bisa sampe segitu harganya. Kalo di India sana, Nothing Phone 1 ini harganya tuh cuma 6,2 juta. Terus di Eropa harganya ini cuma 7 juta. Jadi bisa keliatan lah ya, kalo kelas dari Nothing Phone 1 ini itu adalah HP mid-end atau mid-range kelas atas yang mungkin lawannya tuh adalah OPPO Reno, Vivo seri V, dan Samsung Galaxy seri yang A7. Untuk desain jelas, Nothing ini ngebawa sesuatu yang fresh ya. Meskipun secara bentuk ya, kayak smartphone-smartphone pada umumnya, cuma karena adanya 900 LED yang ada di back covernya ini, ini tuh bikin Nothing Phone 1 keliatan beda dan mencolok dari smartphone-smartphone biasa. Terlepas dari LED-nya tadi, aku apresiasi banget nih sama finishing kaca transparan di back covernya ini. Asli, ini ganteng banget. Meskipun nggak dalemannya langsung, tapi paling nggak, ini tuh ngasih kesan yang bener-bener canggih ya dari HP ini. Selain itu, frame aluminiumnya yang bentuknya mengotak gini, ngingetin banget nih sama iPhone 12 sama iPhone 13. Di sisi atas ini cuma ada lubang mic, di sebelah kanan ada tombol power, di sisi kirinya ini ada tombol volume, dan di bagian bawah ini ada SIM tray slot, lubang mic, lubang USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, di mana yang satu lagi ini jadi satu sama airpiece-nya. Buat layarnya ini ada layar yang pakai panel OLED, resolusinya Full HD+, dan luas layar ini ada di 6,55 inci. Untuk bezel ini cukup tebel ya, tapi untungnya di sini tiap sisinya mirip, jadi kelihatan lebih cakep dari HP-HP Android kebanyakan. Lebih ngingetin kita lagi ya sama iPhone yang bezel-nya itu sama rata di tiap sisi. Untuk refresh rate ini 120Hz, jadinya buat dipakai main sosmed ini udah kerasa nyaman karena layarnya ini kerasa smooth ketika dipakai scrolling. Terus buat proteksi juga udah ada Gorilla Glass 5, plus di sini juga udah dapet screen protektor tambahan yang langsung kepasang. Buat fingerprint ini ada di dalam layar. Kecepatan bacanya menurutku ini udah cepet. Aku rasain kecepatan bacanya ya mirip-mirip, kayak S22 Ultra yang sekarang aku jadikan daily driver. Overall, kualitas layarnya ini udah bagus banget. Nggak ada yang perlu dikomplain, karena sebagai smartphone yang harganya 10 jutaan pun, ini ya masih masuk akal. Kalau buat performanya Nothing Phone 1 ini, itu dibekali dengan chipset atau SoC di sultan Qualcomm, yaitu Snapdragon 778G Plus 5G. Chipset yang harusnya ya udah terjamin kualitasnya, karena 778G aja yang udah sering kita bahas di A52s, A73, dan Vivo T1 Pro, itu bener-bener cakep. Nah, ini 778G Plus, seri pembaharuan dengan beberapa upgrade yang harusnya semakin bagus ya. Cuma buat pengguna normal yang nggak mentingin angka, ini mah nggak kerasa perbedaannya. Boleh pake kebutuhan harian yang normal-normal aja, jarang banget nih nemuin adanya masalah kayak lemot dan sebagainya. Untuk storage ini ada 3 pilihan, 8128, 8256, dan 12256. Unit yang kita coba sekarang ini adalah unit base modelnya, yaitu 8x128GB. Boleh pake nge-game ini aman, Mobile Legends kita bisa dapetin settingan high dengan frame rate yang bisa kita set ke ultra alias 120fps nih, mantep. Selama ngetes, ini lancar banget dipakenya. Ini kerasa bener-bener enak ya main di sini. FPS juga stabil banget di 120fps. Terus buat PUBG Mobile ini kita bisa dapetin settingan smooth extreme sampai HDR ultra. Dan selama ngetes, di tiap settingan ini juga aman di settingan yang kita pilih. Pas pake smooth extreme ya bisa 60fps, dan kalo lagi pake settingan HDR ultra ya maksimal 40fps. Buat Genshin Impact ini aku nyoba di lowestnya, dan FPS yang didapet juga stabil di 55fps. Ini bertahun cukup lama ya, terus saat coba ke highest, FPS ini ada di kisaran 40-45fps. Ini juga cukup stabil, paling kalo suhu agak panas bakalan turun ke 35fps, tapi menurutku itu masih cukup enak. Untuk baterenya sendiri ini punya kapasitas 4500mAh, yang daya tahannya ya biasa aja, kayak smartphone 4500mAh lainnya. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 33W, dan buat isi sampe penuh, ini butuh waktu 1 jam lebih dikit aja. Di sini juga bisa wireless charging, yang kecepatannya ini 15W, dan di sini juga bisa reverse wireless charging, yang bisa isi daya smartphone lain, atau TWS kita, dengan daya output 5W aja. Kalo isi smartphone gak bakalan kerasa ya, tapi buat isi TWS mah, ini cukup banget. Untuk sistem operasi ini, pake Nothing OS 1.1, berbasis Android 12. Nothing sendiri menjanjikan, ini dapetin 3 kali update software, yang artinya Nothing Phone 1 ini, itu bakalan bisa dapet update sampe Android 15. Harusnya ya. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Nothing Phone 1 ini dibekali dengan setup dual camera, dimana ada kamera beresolusi 50MP OIS, dan ultrawide 50MP, yang punya lebar di 114 derajat. Buat di depan, ini ada kamera yang resolusinya 16MP. Buat hasilnya untuk HP yang harganya 10 juta, ini menurutku kurang ya. Cuma kalau kita lihat, sebagai HP yang harganya 6-7 juta, ini ya bagus-bagus aja, kayak HP mid-range kebanyakan, dimana saat siang hari, kondisi cahaya yang cukup, ini ya bagus banget. Gak cuma lensa utama, lensa ultrawide-nya ini juga punya hasil yang cakep, dan enak buat dilihat. Dynamic range ini cukup luas, detail gambarnya bagus, dan untuk warna, ini gak terlalu banyak yang dibush. Warnanya ini mendekati natural lah, cakep. Nah, saat udah ke kondisi low light, jadi diri HP mid-range baru kerasa nih. Di sini detail jelas bakalan hilang, dan kalau mau dapetin hasil yang agak terangan, ini bisa pake night mode-nya aja. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman video dari Nothing Phone 1, resolusinya 1080p, 30fps. Oke, sayangnya di sini gak bisa pindah-pindah lensa ya, jadi saat kita udah ngerekam, yaudah, lensa apa yang lagi kita pake, itu yang bisa kita pake. Ini pake lensa utama. Dan ini beralih ke ultrawide, hasilnya seperti ini. Ya, jelas lebih lebar, cocok buat vlog. Ini kita beralih ke HDR video, dan ini cuma bisa di resolusi Full HD 30fps, dan cuma bisa kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau ini 60fps-nya, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian, ini kamera utamanya. Sekarang beralih ke ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini, ultrawide 60fps. Oke, kalau ini yang 4K-nya, 4K 30fps, hasilnya seperti ini. Ini kamera utamanya. Ini yang ultrawide. Jadi bisa liat perbedaannya, ini lebih lebar. Cuma kalau aku liat, dari tadi ya, fps-nya tuh kayak kurang dari 30fps. Kayak patah-patah gitu. Cuma gak tau ya, nanti hasil jadinya seperti apa. Seperti ini. Ini ultrawide 40fps. Oke, ini kamera depan. Kamera depan dari Nothing Phone 1. Dan ini cuma bisa di resolusi Full HD 30fps. Ini lagi di luar ruangan, harusnya suaranya berisik ya, karena banyak motor di belakang sana. Cuma gak tau, apakah bisa diterima dengan baik atau enggak sama si Nothing Phone 1 ini? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yo. Kesimpulannya, Nothing Phone 1 ini sebenernya gak worth it ya buat harga 10 jutaan ya. Mungkin saat kalian lagi main ke luar negeri dan ada yang jual, tuh bisa beli aja di sana. Serius, di sini 10 juta buat dapetin HP kayak gini itu kerasa kurang worth it. Kalian bisa dapetin flagship dari Xiaomi atau Realme yang pastinya bakalan lebih bagus. Tapi kalau kalian punya duit lebih dan pengen tampil beda, mungkin Nothing Phone 1 ini itu bisa bagus banget ya buat sekedar koleksi atau pamer di tongkrongan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!